Ada beberapa sepatu yang dirilis, ya, dan mereka hype karena mereka berkolaborasi dengan seseorang yang emang ikonik banget dan desainnya pun gokil. Ada juga justru yang udah kolaborasi tapi beberapa orang bilang desainnya gitu aja. Tapi gue pengen tau sih sebenernya pendapat kalian tentang sepatu ini gimana, ya. Sebelum kita mulai, welcome back to The Sneakers. Oke guys, sebenernya nih mau ngomongin sepatu apa sih ya, oke kita langsung ambil aja sepatunya. Nah ini dia nih guys, udah gue pegang boxnya bersama dengan gue ya, ini ada logo Jumpmannya gede banget ya, jadi kayak bagian atasnya dia warnanya navy, bagian bawah tuh agak biru yang lebih muda lagi ya, logo Jumpman tutih gosih, nah ini dia, ada logo petirnya di sini, gitu ya. Temen-temen bisa lihat, oke ini agak berat boxnya, oke. Oke, sebagaimana box Jordan biasanya, tulisannya di belakang sini dan ini kalau temen-temen udah familiar banget ya, sama logo ini pasti temen-temen udah tau gue mau ngomongin tentang sepatu apa ya. Tanpa panjang lebar, kita buka aja sepatunya ya. Sat, oke ada satu yang berbeda, dimana di sini mungkin temen-temen bisa lihat, kartasnya ngebungkusnya tuh di lambang petirnya sama lambang Jumpmannya, ya. Ini adalah Air Jordan 3 kolaborasi antara Nike dan fragment desainnya Hiroshi Fujiwara, gitu. Nah, oke, oke. Udah sih, gak ada apa-apa lagi dalamnya, hanya bener-bener sepatunya seperti ini, kertas yang seperti tadi ya, dan udah. Oke, jadi kita tutup dulu boxnya, gue akan taruh sini. Nah, gue emang sengaja pakai baju hitam hari ini, walaupun gue perasaan pakai baju hitam mulu ya, supaya sepatunya terlihat kontras. Ini adalah Air Jordan 3 kolaborasi Nike atau Jordan Brand barengan sama Hiroshi Fujiwara. Nah, Hiroshi Fujiwara tuh, mungkin gue udah sering kali buat temen-temen yang udah sering nonton YouTube channel gue, udah ngikutin perjalanan sneaker culture dalam beberapa tahun ini, pasti udah tau banget bahwa Hiroshi Fujiwara adalah salah satu orang yang mempopulerkan fashion culture atau street culture di Jepang, gitu ya, kepada dunia. Nah, gitu. Jadi, dia adalah salah satu yang membawa, ya, salah satu pionirnya. Pionirnya udah banyak sekali, ada model-model kayak Enzo Takada, ada yang punya Kenzo, ada Rei Kawakubo, yang punya, yang bikin comedy gar song, ada juga Yohji Yamamoto, ya, yang punya label Yohji Yamamoto bersama dengan Adidas dan Y3. Dan dia, Hiroshi Fujiwara ini lebih fokus kepada membawa kultur pop atau street culture Jepang ke dunia, ya. Besar di Jepang, kemudian sempat tinggal di Philadelphia, Hiroshi Fujiwara adalah salah satu orang Jepang yang pasti berbahasa Inggris, ya, dibanding yang lainnya. Kemudian, dia ngebawa kultur Amerika itu masuk ke Jepang, DJing, apa segala macem. Kemudian, dia merubah Harajuku itu menjadi Harajuku yang kita tahu sekarang, ya, dimana disitu ada brand-brand kayak Bathing Ape-nya Nigo, gitu ya. Kemudian ada, apalagi, misalnya Mastermind, gitu, Undercover, itu dibawa oleh Hiroshi Fujiwara di dalam satu area bernama Harajuku, sehingga Harajuku menjadi salah satu ikon street dunia, ya, seperti sekarang. Dan bukan pertama kali kolaborasi sama Jordan, dia itu juga pernah berkolaborasi juga sebelumnya lewat Air Jordan 1-nya, ya, Air Jordan 1. Dan sebelumnya juga berkolaborasi-nya juga nggak tanggung-tanggung, tapi bareng sama ex-CEO-nya Nike, yaitu Mark Parker, dan legendary designer Tinker Hatfield bikin HDM, Hiroshi Tinker Mark, gitu ya. Lainnya ada beberapa, dan selalu ikonik karena warnanya ya gini-gini aja biasanya, gitu ya. Gue juga pernah ngebahas Converse yang fragment design Stephen Moncler, itu juga sangat amat minimalis, simple banget, gitu ya. Gue akan susah ngejelasin ke lo, sebagaimana gue akan ngejelasin sepatu ini, karena perbedaannya rupanya ada di materialnya, ya. Gue lumayan cukup skeptis sih sama sepatu ini ketika baru keluar, karena gini, kalau lo lihat Jordan 1-nya, Jordan 1-nya tuh ada warna birunya, dan itu entah kenapa tuh pas aja by design, by color tune-nya tuh keren banget, ya. Nah, ini tuh berbeda sama, apa namanya, bocoran yang pertama kali keluar, bocoran tuh ada birunya, tapi ini bener-bener hitam putih, ya, dengan logo fragment design, ya, di bagian heels ini, dan logo fragment design yang gue ada banget, ya, menggantikan. Dan biasanya tuh, disini tuh, gue menggantikan sih, biasanya tuh apa namanya, ya, ada Nike-nya, gitu ya, jadi mungkin kita bisa bandingin sedikit sama Jordan 3, oke. Nih, Jordan 3-nya biasa, black cement, gue punya juga, ya, dan ini adalah Jordan 3 fragment design, teman-teman bisa lihat bedanya, ya, beda banget, gitu ya. Dan nggak cuma ini yang beda, ya, cutting-nya juga beda. Kalau teman-teman perhatikan, nggak tau karena gue pake mula apa gimana, ya, bagian tow-nya, Jordan 3 black cement tuh naik ke atas, ini agak flat ke depan, gitu ya. Dan gue nggak tau mereka pake shoe last atau cetakan sepatu yang berbeda atau nggak, tapi shape-nya tuh sedikit beda antara ini sama ini. Ini adalah size yang sama, ya, size 42. Gue kalau pake Jordan 3 tuh gue up size, ya. Tapi kelihatannya tuh sangat amat berbeda, oke. Gue akan detailin lagi perbedaan di mana, gue akan bahas apa sepatunya. Ini semuanya leather, tapi leather quality-nya itu sangat amat berbeda, ya, dibandingin sama black cement yang tadi, ya, oke. Ini lebih premium, sepertinya, ya, gue bukan ahli leather, tapi sekasat mata gue. Ini lebih premium, rasanya lebih lembut, tapi bisa juga gue salah, karena bagian dalamnya, ya, teman-teman, ini sock liner-nya, inline-nya itu sangat amat tipis, oke. Gue mau kasih perbedaan lagi, beda banget sama Jordan 3 yang ini. Ini tebal banget, ya, ini tipis. Lo bisa lihat perbedaan yang mungkin, ya, oke. Jadi, ini tuh kayaknya tuh lo pakein tuh dalam sepatu tuh tight banget, ya. Dari seluruh ruang jempol lo rasanya kekep, lateral medial lo kekep, tapi kalau ini enggak, ini agak sedikit tuh. Walaupun bagian kanan kirinya, lateral medial juga, juga apa ya, juga tight, tapi bagian jempol lo tuh bernafas atau punya ruang yang sangat lebar sekali, gitu. Gue kayak masih punya setengah senti ke depan, gitu, ya, untuk sisa jempol gue di sini dibandingkan dengan sepatu yang ini, ya, oke. Oke, kemudian juga yang menariknya dari sepatu ini, ya, lo buka dulu, ya, oke. Ini insole-nya, dia sangat mudah dilepas, dan ketika gue pegang insole-nya, Bro, ini comfort banget, nih, kayak bludru gitu, ya, tapi bukan satin, tapi ya, dia bludru halus banget, gitu. Dan ini tuh empuk banget, men. Ini, tuh, busanya tuh empuk banget, asli. Gue juga surprise sama itu, dia sangat amat, gampang dipasang, dan dicopot. Lihat, gue pasangnya juga gak se-effort gue pasang insole-insole yang lain. Sudah, selesai, ya, dan gitu aja, all white dengan sentuhan black di bagian sini yang mirip dengan kalau teman-teman lihat, Converse yang Stephen Moncler sama fragment juga kayak gitu, bener-bener putih, hitam putih, ini juga putih, hitam putih, gitu aja, ya. Di bagian outsole-nya ada sedikit touch berwarna hitam, ya, di bagian sini dan di bagian tengahnya. Nike yang masih ada di sana, ya, logo lighting di bagian sini sama di sini, lightning, sorry, oke. Dan di sini, tuh, sana fragment, gitu. Dan ini sangat amat tipis sekali bahannya dan sangat amat dingin, breathable, ya. Gue sempat berhipotesa bahwa sepatu ini adalah gak bisa dipakai main basket karena structure-wise Jordan 3 itu agak di-twist sama dia, sehingga ini adalah fashion shoes berbentuk Jordan 3, gitu, kalau menurut gue, rather than a real Jordan 3, gitu ya. Lo mungkin masih sedikit bisa main pakai Jordan 3 di lapangan, tapi kalau ini tuh, ini tipis banget dalamnya, gitu ya. Very breathable. Untuk teman-teman yang bener-bener pengen pakai ini untuk fashion, untuk casual, sangat amat nyaman, sih, ya. Oke, cuman ya itu, resikonya kalau putih, ini pasti nanti akan gampang kotor, ya, dan itu mungkin yang jadi sepatu ini, atau membuat sepatu ini tidak begitu appealing di mata sneakerhead, gitu ya. Karena akan gampang kotor, ya, dan mungkin ekspektasinya warnanya ada tiga, ada sedikit kebiruannya, tapi cuman kayak bingin doang. Jadi, ini sepatunya sebenarnya di retail di harga 2,9 jutaan, ya, sebagaimana sepatu Jordan 3 lainnya, tapi resale price-nya itu turun. Dulu sempat pertama kali dia dirilis, itu sempat nyentuh di 20 jutaan, karena Jordan 1-nya itu 60 jutaan, ya, resale-nya, ya. Tapi turun, 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 sekarang di stock X sendiri itu 450 dolar, ya, dihitung-hitung, kalau misalnya di Indonesia, ya, itu harganya 10, 10, 11 jutaan, itu udah ada ongkir, ada shipping dari US ke Indonesia di dalam situ. Jadi, resale-resale, rata-rata jualnya di angka segitu, gitu, guys. Dan, ya, ini sih sepatu yang menurut gue, mungkin aja kalau nggak ada lambang fragment design atau nggak ada logo lighting-nya, bisa jadi sepatunya yang biasa aja, ya. Tapi, gue bias mungkin karena gue adalah huge fan of Hiroshi Fujiwara, gue punya bukunya dia, gue mendalami caranya dia, berpikir sebagai kurator, designer, dia juga musisi juga. Itu kawin banget sama gue, Gon, juga musisi, ya. Jadi, kayak, gue tuh look up resembling gimana dia input curated taste-nya dia ke beberapa produknya. Dan, menurut gue pribadi, ya, karena ini ternyata bener-bener diperuntukkan untuk fashion, menurut gue, dan it's perfectly executed, sih, gitu, ya. Cuman, memang mungkin banyak orang di luar sana tidak begitu into sama Jordan 3 Hiroshi Fujiwara atau fragment design ini. Tapi, menurut gue pribadi, kalau lo tanya ke gue pribadi gimana, gue oke banget, gitu, ya. Oke, guys, dan suatu ini bisa dapetin di mana? Gue mau terima kasih sebelumnya sama Kik Avenue for sponsoring the content, ya. Temen-temen bisa mendapatkan suatu ini di Kik Avenue, ya. Start-nya dari, kalau nggak salah, tuh ada 7,5 juta, kalau nggak salah, ya. Dan harga dari sell price, tapi temen-temen bisa bidding di sana. Temen-temen bisa nawar, ya. Siapa tahu, kalau temen-temen nawar dan harganya cocok sama penjualan, dapat still dia malah lebih murah, gitu. Jadi, coba-cobain aja. Siapa tahu, ya. Dan kalau lo beli di Kik Avenue, lo ada tag seperti ini, ya. Oke, ada tag yang kayak gini, ya. Ini artinya sepatunya udah diverifikasi bahwa ini asli sebelum lo copot tag-nya, lo masih bisa tukar sepatunya atau start complain ke mereka kalau ada yang kurang-kurang, gitu, ya. Oke, guys, jangan lupa kunjungin aja kalau temen-temen mau cari juga sepatu ini dan sepatu-sepatu lainnya, ya, di www.kickavenue.com. Kemudian juga apps-nya, ya, di Kik Avenue, ada di Google Play Store, ada di App Store, ada. Gue rasa apps-nya lebih seru, sih, karena lo bisa terlihat yang lagi populer sepatu apa, yang lagi trending apa, yang lagi laku itu apa, ada semua di apps-nya, ya. Oke, guys, so, gue pakai ini tetap di size jualan 3 gue, gue upsize dari US 8 ke 8,5, tapi dengan tipis dalamnya ini, ya. Rongganya sangat amat lebih luas daripada jualan 3 pada umumnya, jangan-jangan true-ture size itu bisa. Ya, kalau lo mau pakai casual, gue belum pernah nyobain, karena ini gue langsung beli atau gue langsung dapet di US 8,5, US Jordan gue biasanya, tapi gue rasa kalau true-ture size, ya, kalau misalnya gue, gue pakai 8, gue masih bisa kali-kali, ya, gitu. Jangan lupa follow Kik Avenue, ya, di Instagram-nya, di Kik.Avenue, ya, mereka juga ada bags juga sekarang, ada streetwear juga, dan ada lifestyle, temen-temen bisa cari kalau ada doang mainan, cari di sana bisa, ya, doang streetwear, kayak Fear of God, cari di sana bisa, ya, atau temen-temen malah nyari tas juga, ya, Kenzo, Berkin, atau something, di sana juga ada, gitu ya. Oke, so, please tinggalin komen di bawah menurut kalian gimana sepatu ini, keren atau nggak, would you like to cop atau nggak, apakah ini salah satu investasi yang temen-temen musisimen atau nggak, who knows, though, fragment ini bisa naik di beberapa tahun ke depan, gitu. Gue Anugerah Aditya, jangan lupa follow Adityology for the Elite Fit, ya, dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Juga sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye, guys! Sub indo by broth3rmax